Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pendana dampak banjir bandang, pembelajaran tetap muka terbatas di SMA Negeri Satu Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin pagi ditiadakan. Para siswa dan guru yang hadir bersama-sama membersihkan sekolah dari material lumpur sisa banjir. Pembersihan diantaranya dilakukan pada ruang laboratorium komputer di SMA Negeri Satu Lembang. Dinding ruang laboratorium komputer jebol saat banjir bandang menerjang sekolah pada Sabtu malam. Pembelajaran tetap muka akan kembali dilanjutkan setelah seluruh proses pembersihan selesai dilakukan. Hari ini rehat dulu PTM kita pastikan bahwa tiap kelas itu bersih dan nyaman untuk dipakai pembelajaran. Pak, sebenarnya dampak dari banjir ini untuk pelajarannya ini berapa banyak sih Pak? Sebenarnya dampaknya hanya hari ini saja, dampak pembelajarannya. Sedangkan kemarin kan Sabtu kita sedang libur kejadiannya. Jadi tidak terdampak terlalu banyak, hanya mungkin juga komputer itu komputer yang memang dipakai ketika ada kegiatan yang bersama-sama seperti adanya penilaian akhir semester. Informasi lebih lengkap kita langsung sampai Jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadilah. Saat ini sudah ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ahmad, jadi kapan rencananya pembelajaran di SMA Negeri Satu Lembang akan kembali dilakukan? Kalis dan saudara memang hingga siang ini pun pihak sekolah, baik siswa dan guru masih melakukan pembersihan sisa material banjir yang merusak sebagian ruangan yang ada di SMA Negeri Satu Lembang. Untuk pembelajaran tetap pembuatan terbatas atau PTMT di SMA Negeri Satu Lembang ini pun hanya dilakukan. Tidak ditiadakan untuk hari ini karena para siswa yang hadir, yang datang ke sekolah, seluruhnya untuk kelas 13 melakukan pembersihan ruangan. Pas kalis dan saudara memang musibah banjir ini menjadi yang pertama terjadi di SMA Satu Lembang sehingga mengganggu proses pembelajaran tetap muka terbatas. Pas kalis. Ini baru pertama kalinya terjadi dan sekolah juga tidak bisa memproyeksikan kapan bisa kembali dilakukan. Sementara potensinya ini banjir masih bisa kembali terjadi. Nah mencegah dampaknya apa saja langkah yang disiapkan oleh pihak sekolah? Ya memang pas kalis pas kalis musibah banjir yang terjadi pada Sabtu kemarin pihak sekolah terus mengantisipasi tidak terulang terjadi banjir di SMA Satu Lembang. Salah satunya dengan membuat jalur air yang langsung menuju ke lapangan upacara agar tidak memasuki ruangan-ruangan kelas. Pas kalis dan saudara memang seperti dikatakan bahwa peristiwa banjir di SMA Satu Lembang ini terjadi pada Sabtu malam dimana saat itu intensitas hujan yang cukup tinggi yang membuat daya nasa di sekitaran sekolah tidak dapat menumpung air sehingga menjebol tembok rumah dan tembok sekolah dan ruang laboratorium komputer. Dan pas kalis akibat dari banjir sud sedikitnya ada 35 komputer di ruang laboratorium komputer mengalami kesekan dan 20 ruangan yang ada di SMA Satu Lembang terendam banjir. Pas kalis. Baik terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Lembang Bandung Barat Jawa Barat. Amat Fadila terima kasih. Dan saudara hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung Barat menyebabkan banjir dan longsor di kawasan Lembang Jawa Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga tertimbun dan gedung bangunan sekolah rusak. Kawasan wisata pun diimbau waspada bencana. Akibat hujan deras pada Sabtu malam lalu, kebing setinggi lebih dari 10 meter dengan panjang 30 meter ini longsor dan menimpa rumah warga di bawahnya. Belasan rumah penduduk di desa Pageruwangi Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini pun tertimbun material longsoran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi warga terpaksa mengungsi sementara. 6 titik, RT1, RT6, RT7, RT8, RT9. Itu apa aja itu Pak? Longsor. Longsor semua? Iya. Longsor itu menimbul berapa rumah itu Pak? Yang tertimbun di RT8 ini cuma 3. Yang terdampak diungsikan atau? Di lokasi diungsikan ke saudaranya, ada yang tinggal di pila Pak Kades juga ada. Hujan deras di kawasan Bandung Barat juga mengikibatkan banjir dan lumpur menerjang SMA Negeri Satu Lembang. Tembok penahan di depan ruangan laboratorium komputer tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Ruangan ruangan termasuk ruangan laboratorium komputer, ruang kelas dan ruang guru diterjang banjir dan material lumpur. 30 komputer rusak dan pihak SMA Negeri Satu Lembang terpaksa menghentikan sementara aktivitas sekolah tatap muka hingga seluruh fasilitas sekolah selesai dibersihkan dan diperbaiki. Satu ruangan yaitu ruang komputer terdampak, yaitu jembol dan komputernya terendam dan air itu lari ke bawah memasuki ruangan-ruangan yang terlewati air. Bersama lagi ke sana ruang BP, ruang kelas, sampai ke sana ruang kelas ya sekitar ada 20 ruang. Akibat tingginya potensi bencana yang terjadi di musim hujan ini, badan penanggulangan bencana daerah BPPD Kabupaten Bandung Barat pun mengimbah wisatawan untuk waspada saat berkunjung ke tempat-tempat wisata, terutama di alam terbuka. Pasalnya saat ini Kabupaten Bandung Barat berstatus siaga darurat bencana. Potensi bencananya cukup besar, seperti kita katakan di akhir minggu atau di weekend seperti ini, banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Lembang. Kami mengimbau untuk senantiasa berhati-hati, manakala terjadi hujan dan juga angin kencang, sangat berpotensi untuk terjadi longsor dan juga pohon tumbang. Sebelas kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yang di kecamatan Rongga, Cipongkor, Kunung Halu, Sindang Kerta, Cililin, Cipatat, Saguling, Cisarua, Parompong, Lembang, dan Ngamprah, kini masuk kategori rawan bencana longsor dan banjir bandang. Sabtu siang lalu, kawasan Lembang juga sempat rendam banjir setinggi lebih dari setengah meter, hingga arus selalu lintas dari arah Cikole menuju Bandung Macet Parah. Meski biasanya surut dalam hitungan jam, banjir di sekitar pasar panorama Lembang kerap berulang, terutama saat hujan deras. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.